assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya teman-teman teknisi handphone juga dimana saja berada Alhamdulillah masih terus ya memberikan sedikit trik-trik tutorial dan juga file-file yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi kalian sebelumnya juga saya untuk file ini sudah saya uji coba dan semuanya itu berhasil kalau misalnya ada yang tidak berhasil atau tidak tested atau tidak work mungkin itu salah sedikit langkahnya jadi setiap kalian melihat tutorial yang saya sediakan silahkan kalian dengarkan apa penjelasan saya baik terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang sudah mendukung saya hingga saat ini terima kasih juga untuk kalian sudah memberikan kritik syarat dan komentarnya saya doakan mudah-mudahan kalian dilimpahkan rejekinya dan eh dijaga kesehatannya ya baik untuk video tutorial kali ini memilakan kalian eh cek saja ya tutorialnya dengan teliti dan dengarkan penjelasan saya untuk file-file pendukung root dan juga TWRP Mi 8 diper ini sudah saya sediakan di deskripsi video baik kita lanjut saja tapi sebelumnya biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya jb channel silahkan kalian dukung dengan cara subscribe kalian jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya follow fanspec jp smart service like dan juga sharenya ya ya baik kita langsung saja ini Mi 8 diper sengaja saya ganti yang tadinya awal ini MIUI 12 karena MIUI 12 dan 11 itu ketika saya instalkan TWRP nya ternyata dia stak di stak restart di recovery ya jadi saya dong upgrade ke MIUI 10 saja nah dan syaratnya harus wajib itu unlock bootloader dulu jadi Xiaomi Mi 8 diper kalian kalau misalkan belum unlock bootloader silahkan kalian UBL dulu entah itu melalui ofisial tapi saya juga menerima jasa UBL instan hanya lima menit saja selesai tanpa menunggu konfirmasi SMS atau tanpa menunggu 168 jam lagi ya silahkan kalian cek saja di deskripsi video untuk kontak WhatsApp saya saja baik kita mulai dari awal yang pertama ya kita akan pasang TWRP dan juga kita akan ngerouting HP ini kita aktifkan dulu eh apa USB baginya nih tentang telepon nah ini ini Mi 8 ya ini Mi 8 versi Android 8 versi MUI 10 kita ketuk dulu versi MUI untuk masuk ke mode pengembang nah seperti ini kembali ke pengaturan pilih setelan tambahan terus pilih opsi pengembang nah ini buka kunci OEM sudah tidak aktif tapi eh sudah tidak bisa dicentuh tapi aktif ya dan ini status Mi unlocknya dia sudah terbuka dia sudah UBL berarti di sini ada bagian USB nya kita aktifkan dulu nah seperti ini ya setelah semuanya aktif dan kita aktifkan juga koneksi Oh nah nanti aja ya untuk koneksi internet nanti aja udah selesai kita coba setting dulu ya ini saya akan memasang TWRP dulu kita buka file-nya nah ini bahan root dan bahan TWRP sudah saya jadikan satu sekarang kita ekstrak dulu bahan root nya nah disini ada beberapa bahannya ini Qualcomm driver sudah saya instalkan kebetulan dan minimal ADB juga sudah saya instalkan untuk yang lainnya kita pilih disable DM Verity magis manager terus recovery TWRP nah file ketiga ini kita cut ya kita cut terus kita pastikan di folder instalasi minimal ADB fastboot tool nih ada di sini nah ini folder instalasi minimal ADB fastboot toolnya pastikan di sini paste Oke ya kita pastikan semuanya atau ketiga file ini nah setelah ketiga file ini sudah masuk ke folder minimal ADB fastboot tool kita buka minimal ADB fastboot tool yang ada di desktop nih seperti ini kita buka dulu nah sekarang kita akan masuk ke mode fastboot pada pada device-nya kita coba masuk ya ke mode fastboot dulu untuk mode fastboot seperti biasa saya yakin kalian sudah familiar dengan mode fastboot pada Xiaomi ini volume bawah dan juga tombol power kita tekan dulu sampai ada boneka Bani Mi nih seperti ini nah ya ini ini sudah masuk ke mode fastboot kita colokan kita sambungkan laptop ke ayat ke laptop atau ke komputer nah seperti ini setelah itu kita kembali ke command prompt atau ke minimal ADB fastboot tool untuk mengetikkan perintah-perintah berikut ini untuk yang pertama kita perintah kita ketikan perintahnya fastboot devices untuk membaca device kita apakah sudah masuk ataukah belum ya untuk yang pertama nih fastboot devices nah disini sudah serial fastboot dan jadi disini juga ada fastboot ya menu fastboot dan ini serialnya ini yang pertama untuk perintah yang kedua kita langsung saja ketikan untuk menginstall TWRP seperti ini fastboot hai 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 nah ini perintah untuk menginstall TWRP recovery ya fastboot flash recovery recovery titik img ya ini nama file yang kita copy kan ya di minimal ADB fastboot tool nah kalau sudah benar klik enter dia akan langsung jalan seperti ini oke finish ya untuk yang kedua kita akan masuk ke mode TWRP yang sudah kita buat eh barusan ya dengan cara mengetikkan perintahnya fastboot boot recovery titik img seperti ini nah ya fastboot boot recovery titik img ketik enter nanti secara otomatis device akan langsung masuk ke mode TWRP yang sudah kita buat pada perintah nomor dua kita coba tunggu ya dia masuk ke TWRP atau nah ya dia sudah masuk ke TWRP sekarang kita pilih pada menu tampilan TWRP ini kita pilih advance terus kita pilih adb sideload nah swipe nih swipe kesini untuk memulai proses flashing melalui adb sideload the swipe nah setelah itu kita instalkan DM Verity nih kita copy ya rename ya rename di sini kita copy namanya copy DM Verity ini namanya kita copy copy paste kan di sini tapi ketikan dulu adb sideload nah nih adb sideload disable DM Verity ini namanya ya jangan lupa formatnya kan zip jadi titik zip nah setelah itu klik enter dia akan langsung jalan Hai nah nih ya 4795 terus jalan sampai 100% tunggu sampai 100% nah kalau sudah selesai jangan pilih reboot system ya kita kembali ke tampilan awal TWRP ke home screen TWRP nih kita masukkan yes oke tunggu sampai format data selesai ya Nah kalau sudah selesai kembali ke tampilan awal nomor homescreen TWRP lagi pilih advance lagi pilih adb sideload lagi kita flash magis atau kita akan ngeruting ya ini langkah yang kedua kita routing menggunakan magis swipe sekarang kita copy kan lagi nama file root nya magis 20 ya oh magis 21 copy terus jangan lupa ya ketikan dulu adb sideload nah seperti ini adb sideload nama magisnya jangan lupa formatnya zip titik klik klik kajib setelah itu kita klik enter untuk proses routing kami 8 diper menggunakan magis ini nah seperti ini tunggu sampai selesai proses routing nya ya nanti akan ada tulisan don tunggu sebentar nah disitu sudah ada tulis dan don dan sekarang kita tutup dulu minimal adb fast butuhnya kita fokus dulu ke device medium 8 diperkita ya Nah kalau sudah begini ya kita pilih reboot system download install nah ini langkah yang pertama kita sudah saya sudah berhasil memasang TWRP sudah berhasil menginstal magis ya di device Mi 8 diperkita ini terima kasih sudah menonton oke ini device-nya sudah boot up ke tampilan awal kita setting dulu ya kita setting sampai benar-benar setelah ke menu home screen atau menu standby mode terima kasih sudah saya sudah menonton terima kasih sudah menonton hargaan pohon kami nah sepertinya ini device sudah ke home screen ya home standby seperti ini nah nih seperti ini ya sekarang kita akan copy kan dulu file magisk dan juga root checkernya ya untuk mengetahui apa untuk memastikan bahwa divas ini sudah terhuting ataukah belum ya kita akan saya akan copy kan is saya akan copy kan filenya dulu ya antara eh apa sih rootchecker sama magisk magisk managernya bentar-bentar ya saya copy kan dulu eh nah sudah nah sebelum kita menginstall magisk manajer dan juga kita instalkan rootchecker kita aktifkan eh USB debuggingnya dulu aktifkan ya terus nah ini setelah tambahan opsi pengembang mana nih nih debugging USB aktifkan setelah itu kita aktifkan koneksi Wifi nya dulu ya Yes sebentar kita aktifkan koneksi internetnya atau bisa menggunakan data seluler bisa juga Wifi nah kita aktifkan dulu Wifi nya nah setelah divas ini terhubung ke Wifi atau ke internet ya baru kita instalkan magisk manajernya kita instalkan nah ini magisk manajer kita instalkan hai 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 nah yang kedua kita instalkan juga rootchecker nya ya kita instalkan lagi setelah kita tadi sudah berhasil menginstall magisk manajer yang kedua kita instalkan rootchecker nya dulu ya Nah nanti kalau sudah selesai kita instalkan kedua file ini kita buka magisk manajernya dulu nah seperti ini kita buka pilih oke dia akan ribut selama lima detik atau ya 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 restart selama lima detik nih ya tunggu ya hai 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 Nah kalau sudah nih ya kita cek lagi kita buka lagi magisk manajernya Mungkin ini akan ada 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 jeda waktu ya sekitar 3-5 menit tunggu saja pokoknya tunggu saja jangan panik abaikan saja pokoknya kita tunggu nanti dia akan keluar sendiri ya hai 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 nah ya ya magisk manajer sudah nih berhasil rootnya sudah suksesnya seperti ini kita coba cek pada root checker kita cek dulu untuk memastikan saja ya nih untuk memastikan saja Oke tunggu sebentar verifi root terus izinkan dan sukses silakan file sudah saya sediakan di deskripsi video ya terus dengarkan penjelasan apa penjelasan yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat tunggu video tutorial berikutnya dari JP Channel dukung dengan cara subscribe kalian aktifkan notifikasi loncengnya follow fanspec GP Smart Service stay tune ya stay tune terus agar tidak ketinggalan terima kasih dan salam seperti teman tapi sampai jumpa di video selanjutnya setelah